Pemirsa, selain sasaran fisik, sasaran non-fisik juga terus digulirkan dalam TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Dalam sasaran non-fisik kali ini, Persid Kartika Chandraki, Rana Cabang 51, Kodim 1207 Pontianak menggelar pemberian imunisasi kepada Balita. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangkaian kegiatan non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Persid Kartika Chandraki, Rana Cabang 51, Kodim 1207 Pontianak melangsungkan acara pemberian imunisasi kepada Balita. Acara ini berlangsung di Puskesmas Kuala Mador B, Kecamatan Kuala Mador B, Kabupaten Kuburaya yang diikuti oleh peserta di wilayah desa sasaran pelaksanaan TMMD ke-111. Ketua Persid Kartika Chandraki, Rana Cabang 51, Pontianak, Nyonya Prapti, Jajang Kurniawan menyempatkan berbincang dengan ibu-ibu yang membawa balitanya untuk dilakukan imunisasi. Selain itu, Ketua Persid Kartika Chandraki, Rana Cabang 51, Pontianak, Nyonya Prapti, Jajang Kurniawan turut terjun langsung membantu proses pemberian imunisasi kepada Balita. Ketua Persid Kartika Chandraki, Rana Cabang 51, Pontianak, Nyonya Prapti, Jajang Kurniawan menghimbau kepada seluruh ibu-ibu yang hadir agar terus meningkatkan kualitas hidup dan kebersihan lingkungan. Semua dilakukan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak agar nantinya sehat dan tumbuh dengan baik. Kesehatan anak menjadi dasar untuk kehidupan selanjutnya. Di kesempatan yang sama, Ketua Persid Kartika Chandraki, Rana Cabang 51, Pontianak, Nyonya Prapti, Jajang Kurniawan juga mengajak kepada ibu-ibu untuk terus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Tim Liputan melaporkan.